Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ada pun cara untuk menambah kolom tabel ke samping di Microsoft Word 2013 dengan cepat caranya salam budaya Disini saya telah mempersiapkan sebuah contoh tabel ya Dimana contoh tabel ini mempunyai 6 kolom Nah untuk menambah kolom tabel ke samping Ada 2 cara ya Atau ada 3 cara teman teman Cara yang lama dan cara yang baru ya Nah kita membuatnya dengan cara yang lama dulu ya Cara ini bisa teman teman lakukan atau bisa teman teman dapatkan juga di Microsoft Word 2010 Nah caranya itu teman teman blok dulu kolom yang diinginkan yang ingin ditambahkan Ditambah ke samping ya Misalnya saya akan menambah kolom tabel disamping kolom 3 ya Jadi kita blok dulu atau kita selek kolom nomor 3 Lalu teman teman klik kanan pada mouse Setelah itu teman teman pilih insert Nah disini teman teman bisa memilih Apakah menambah kolom ke samping kanan Atau ke samping kiri Nah sebagai contoh Saya akan memilih ini ya Insert kolom ke samping kanan Nah secara otomatis kolom baru akan muncul di samping kanan kolom 3 ya Nah cara pertama Cara kedua Sama ya Teman teman Blok Atau select kolom 5 Misalnya saya akan menambahkan di samping kolom 5 ya Setelah itu teman teman masuk ke menu design Oh ke menu layout Setelah itu teman teman Perhatikan yang bagian sini Row and column Nah disini kita bisa menambahkan kolom di samping kanan dan di samping kiri ya Teman teman tinggal klik saja Seperti ini Nah secara otomatis akan Muncul kolom baru di samping Kolom 5 Nah untuk cara barunya Yang ini cuma ada di microsoft word 2013 ya Teman teman pilih Misalnya saya akan menambahkan Kolom di samping kanan Kolom 2 ini Kolom baru di samping kolom 2 ini ya Teman teman arahkan kursor pada Garis antara kolom 2 dan kolom 3 teman teman Sampai muncul Sini Ya sampai muncul yang Garis ini teman teman Plus ini Lalu teman teman klik saja Nah secara otomatis akan muncul Kolom baru ya dengan cepat Tanpa harus seperti tadi ya Cara pertahunan kedua Cara ini cuma ada di microsoft word 2013 Nah kita contohkan Saya contohkan lagi ya teman teman Arahkan kursor pada sudut Atas Batas antara Kolom 1 dan kolom 2 Ini teman teman Sampai muncul Econ ini ya Ada garis 2 dan plus di atas Dan teman teman klik Secara otomatis akan muncul Kolom baru Nah itulah cara untuk menambah kolom Tabel ke samping di microsoft word 2013 Dengan cepat Semoga tutorial ini dapat Bermanfaat untuk teman teman semua Dan jika menurut teman teman tutorial ini Bermanfaat Silahkan klik tombol like Untuk menyukai tutorial ini Bagi juga tutorial ini Ke teman teman yang lain Yang belum tahu caranya Jangan lupa juga Untuk klik tombol subscribe nya Untuk membantu channel ini Menjadi lebih baik lagi Kedepannya Dan sampai ketemu pada video selanjutnya Sampai jumpa